Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam yang dimana kajian pada malam hari ini Insya Allah akan bertema Kitab Alam Akhirat yang akan dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Abdul Kudus Diinformasikan kepada seluruh jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya Mohon berkenannya untuk dimatikan atau disilent agar tidak mengganggu kesungguhan kita dalam mendengarkan kajian Kajian akan dihentikan ketika waktu azan isya kemudian dilanjutkan kembali setelah azan isya telah dikumandangkan Demikian informasi Selanjutnya kepada Al-Ustaz Abdul Kudus Dibersilahkan Beri azan dulu baru Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum jail Waibahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka tatkala Allah selamatkan mereka Sampai ke daratan Fa'idhahum Mesyirikun, kembali lagi Dia syirik Tapi ketika berjalanan Mohon keselamatan Kepada Allah Sementara kita berjalanan darat ini Rawan kecelakaan Ban Meletus, sopir ngantuk Ada orang menyeberang, lalu intas yang luar biasa Dan kita nikmati dengan Musik-musik Yang empat Imam madhab kita Semua mereka sepakat tentang Pengharaman musik Madhab syafi'i Imam syafi'i mengharamkan musik Madhab Hanafi Imam Hanafi mengharamkan musik Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan musik Imam Malik mengharamkan musik Kita menghalalkan ikut siapa? Madhab yang mana? Maka Karena banyaknya menyebar Sehingga kita pun Apa? Menganggap musik itu tidak Tidak ada apa-apa Padahal dia membuat hati kita itu keras Membuat hati kita itu jauh dari Al-Quran Sehingga ketika diperdengarkan Al-Quran Sehingga ketika diperdengarkan Al-Quran Kita tidak suka Itu karena apa? Musik yang Yang masuk Kalau perjalanan Dinyalakan musik dalam mobil Penumpangnya ikut menyanyi Ketiga yang dinyalakan Al-Quran Ini sekarang masuk daerah mana ini? Pandan Mungkin masuk ke arah pintu tol Kalau dinyalakan Al-Quran itu mulai Tertidur Ya Tertidur Ngantuk tertidur Nanti orang yang melihat Masya Allah Dingin hatinya Padahal tidak Ini bermasalah orang ini Kenapa? Ditempeli oleh Jin Ketika dia mendengarkan Al-Quran Jinnya Syaitanya tidak setuju Ditiup Tidur Tidur Tepat tidur Jadi itu bukan Menunjukkan ketenangan hatinya Tapi menunjukkan Apa? Telinganya tidak mau mendengar Al-Quran Hatinya tidak mau menerima Bacaan Al-Quran Diperdengarkan Cerama Kajian Tidak mau Minta ganti yang lain Kalau tidak dia tinggal tidur Ini kenapa? Karena telinga dan hati Banyak mendengarkan Musik Kemudian Dan banyak tanda-tanda Kiamat kecil pada kitab Sebelum kitab Al-alamul akhir ini Tapi kita Lanjutkan Ma'asyurah muslim Rahimahkumullah Pada pertemuan kita Sebelum COVID itu InsyaAllah Kita membahas tentang Alam barzakh Alam barzakh Alam barzakh itu Kehidupan Setelah Kehidupan dunia Dan sebelum Hari Kebangkitan Yaitu masih di dalam Kubur Ada ni'mat Dan ada Azab Sementara ada Sebagian kita Yang tidak yakin Dengan adanya Ni'mat dan Azab Kubur Maka Nabi SAW Diperjalankan oleh Allah bersama Malaikatnya Dan dipertontonkan Kepada beliau Tentang siksa-siksa Yang ada di Dikubur Ini sudah kita Bahas Sampai pada Pembahasan-pembahasan Masalah Kubur Adab Masuk Kubur Kemudian Faedah Dari Ziaratul Kubur Tujuan Ziaratul Kubur Itu sudah kita Bahas pada Pembahasan kita Sebelum COVID Dan Muda-muda Allah SWT Menjadikan kita Istiqamah Dalam kita Beribadah Dan menuntut Ilmu syarih Kita masuk pada Al-Iman Atau masuk Pembahasan Al-Yawmul Akhir Al-Yawmul Akhir Ini pembahasannya Nanti Diantaranya Adalah Al-Nafkufis Sur Yaitu Tiupan Trompet Al-Sur Kemudian Al-Ba'thu Wannushur Dibangkitkan Kemudian Huruhara Pada Waktu Hari Kiamat Dikumpulkan Seluruh Makhluk Kemudian Dibuka Lembaran Amal Ditunjukkan Dan dihisap Semua Amal Perbuatan Apa saja Nanti Yang ditimbang Ada yang Ditimbang Hanya Amalnya Yang ditimbang Juga Orangnya Fisiknya Semuanya Akan Akan Ditimbang Kemudian Al-Haut Telaga Nabi Sallallahu Al-Sallam As-Syafa'ah Syafa'at Nabi Sallallahu Al-Sallam Kemudian Setiap Umat Akan Mengikuti Siapa Yang Dia Sembah Kemudian Bagaimana Allah Mengumpulkan Orang-orang Kafir Kenraka As-Sirat Ada Ada Syirat Kemudian Ada Lagi Kontorah Ada Syirat Ada Kontorah Kalau Secara Bahasa Bahasa Indonesia Kan As-Sirat Itu Adalah Jembatan Kontorah Jembatan Tapi Nanti As-Sirat Ini Adalah Yang Menghubungkan Antara Bibir Neraka Dengan Pintu Dengan Neraka Jadi Menyeberangi Neraka Ini Namanya As-Sirat Setelah Lepas Dari Neraka Ini Nanti Baru Ada Namanya Kontorah Kontorah Ini Allah Tegakkan Mahkamah Supaya Setelah Ini Sudah Masuk Ke Surga Supaya Tidak Ada Kebencian Sesama Talon Penghuni Surga Tapi As-Sirat Siapa Saja Nanti Berhasil Menyeberangi Siapa Saja Yang Mendapatkan Cahaya Untuk Menyeberangi Istirat Itu nanti Kita akan Sampai pada Pembahasan Tapi Insyaallah Kalau hari ini Tidak Tidak Bisa Karena Sangat Banyak Pembahasannya Kemudian Kita masuk Kita masuk Kedudukan Iman Terhadap Hari Hari Akhir Maka Orang-orang Mumin Itu adalah Mengimani Namanya Iman Adalah Beriman Beriman kepada Allah Kepada Malaikat Malaikatnya Kepada Kitab-kitabnya Kepada Rasul-rasulnya Kepada Hari Akhir Dan Beriman Terhadap Qadok Dan Qadar Allah Yang baik Ataupun Yang buruk Yang dimaksud Dengan Iman Dengan Hari Akhir Adalah Mengimani Dengan Datangnya Hari Kiamat Dan Apa Saja Yang Terjadi Pada Hari Kiamat Beriman Terhadap Kematian Dan Apa Saja Yang Terjadi Setelah Kematian Kemudian Juga Beriman Mempercayai Tentang Tanda-tanda Hari Kiamat Dan Siapa Saja Yang Mengingkari Hari Kiamat Maka Dia Telah Kafir Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sifat Al-Yamil Akhir Yamil Akhir Itu Memiliki Sifat Juga Memiliki Nama Sama Halnya Nanti Neraka Itu Punya Nama-nama Yang Banyak Dalam Bahasa Arab Itu Ketika Ada Perkara Yang Besar Atau Ada Sesuatu Yang Sifatnya Besar Agung Maka Nanti Memiliki Nama-nama Yang Banyak Seperti Singa Kita Bahasa Indonesia Singa Itu sudah Singa Tapi Dalam Bahasa Arab Ada Macam-macam Nama Pedang Kita Hanya Pedang Tapi Dalam Bahasa Arab Ada Saif Ada Nama Lain-lain Karena Besarnya Hal Ini Sama Dengan Hari Kiamat Hari Kiamat Itu Memiliki Nama-nama Yang Banyak Ada Yaumun Hak Yaum Al-Hasra Yaum At-Tagabun Terus Yaum As-Sakha Al-Waqia Dan Seterusnya Itu ada Nama-nama Dan setiap Nama Menggambarkan Kondisi Manusia Pada Waktu itu Seperti Apa Ketika Yaum As-Sakha Apa yang terjadi Ketika Yaum At-Tagabun Apa yang terjadi Terhadap Terhadap Manusia Pada Waktu itu Dikatakan Yaum At-Sakha Maka Ma'asyurah Muslim Rahimakum Allah Al-Yawmul Akhir Hual Yawmul Lazi Yunfakhu Fihi Bis Sur Hari Akhir Adalah Hari Dimana Ditiupkan Trompet Pada Hari Tersebut Watakum Sa'ad Terjadi Hari Kiamat Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Sifat Hari Ini Dengan Banyak Sifat Diantaranya Yawmun Hak Yaitu Hari Yang Benar-benar Terjadi Dan Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Dan Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Ya Ayuh An-Nas Inna Wa'ad Allah Hak Kun Baik Sekalian Manusia Sesungguhnya Janji Allah Itu Benar Janganlah Kehidupan Dunia Ini Melalaikan Kalian Dan Jangan Sampai Syaitan Yang Suka Menipu Itu Membuat Kalian Lalai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat Yang Pertama Adalah Yang Kedua Yawmun Asirun Alal Kafir Yaitu Hari Yang Sangat Berat Dan Memberatkan Bagi Bagi Orang-orang Kafir Fafihitang Qati'ul A'mal Pada hari Ini Semua Amal Perbuatan Sudah Terputus Ajal Sudah Habis Dan Setiap Orang Akan Mendapati Apa Yang Sudah Dia Perbuat Dari Amal Baik Ataupun Amal Buruk Maka Pada Hari Itu Tidak Bisa Seseorang Menambahkan Bekal Kebaikan Atau Mengurangi Daripada Kemaksiatan Kepada Allah Sudah Semuanya Habis Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Fadhalika Yawma Idhin Yawmun Asir Maka Demikin Itulah Pada Hari Itu Adalah Hari Yang Berat Yang Sulit Yang Susah Alal Kafir Nazir Yasir Bagi Orang Orang Kafir Itu Tidaklah Hari Yang Yang Mudah Sementara Bagi Orang Mumin Itu Adalah Hari Yang Mudah Maka Maka Ma'asyir Al-Muslimin Tidaklah Terdapat Dua Rasa Aman Bagi Manusia Tidak Pernah Berkumpul Dua Rasa Aman Kalau Allah Memberikan Dia Aman Di Dunia Dengan Dia Berbuat Maksiat Kepada Allah Maka Diakhirat Kelak Dia Tidak Mendapatkan Rasa Aman Dan Ini Tidak Terjadi Pada Orang Mu'min Orang Mu'min Di Dunia Ini Takut Kepada Allah Takut Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah Takut Untuk Melanggar Aturan Aturan Allah Serba Takut Mau Melakukan Dosa Dia Takut Mau Melanggar Aturan Allah Dia Takut Mau Makan Ribah Dia Takut Mau Fitnah Dia Takut Mencuri Dia Takut Menuduh Orang Dengan Perbuatan Zina Dia Takut Setiap Bermaksiat Dia Takut Kepada Allah Maka Nanti Di Hari Akhirat Allah Tidak Memberikan Rasa Takut Kepada Orang Mumin Diganti Dengan Rasa Aman Kenapa Karena Sudah Melakukan Ketaatan Kepada Allah Dengan Rasa Takut Dan Dengan Rasa Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Sifat Yang Setelahnya Adalah Yawm Tuwaffa Fihi Kullu Nafsin Maka Sabat Yaitu Hari Dimana Setiap Apa Yang Diperbuat Oleh Seseorang Allah Sempurnakan Bahalanya Allah Subhanahu Wata'ala Firman Kandama Al-Quran Maka Bagaimana Ketika Kami Kumpulkan Mereka Pada Hari Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Allah Katakan Wawufiyat Kullu Nafsin Maka Sabat Wahum La Yudhlamun Dan Kemudian Disempurnakan Untuk Setiap Orang Apa Yang Sudah Dia Kerjakan Wahum La Yudhlamun Dan Mereka Tidak Dizalimi Sedikitpun Oleh Allah Artinya Ma'asyur Muslim Rahimakum Allah Satu Maksiat Allah Berikan Satu Dosa Satu Kebaikan Allah Berikan Sepuluh Kali Lipat Sampai Tujuh Ratus Kali Jangan Jangan Dihitung Secara Materi Sekarang Saya Infak Satu Jut Sepuluh Ribu Kita Tunggu Nanti Tujuh Ratus Ribu Saya Dapat Baliknya Tidak Demikian Kita Mengharap Adalah Mengharap Akhirat Jadi Yang Membuat Orang Mumin Yakin Kepada Allah Yakin Dengan Hari Akhir Maka Dia Akan Berbuat Dan Niat Lillah Mengharap Pahala Dari Dari Allah Kenapa Karena Dia Yakin Kalau Allah Akan Memberikan Balasan Setiap Amal Perbuatan Manusia Dibalas Dengan Dengan Sempurna Kemudian Hari Yang Dibatasi Kalau Sudah Datang Waktunya Tidak Akan Maju Dan Tidak Akan Tidak Akan Mundur Kemudian Yawmun Qarib Hari Yang Dekat Bagi Allah Hari Kiamat Ini Adalah Hari Yang Dekat Dan Nabi Menyebutkan Jadi Nabi Menyebutkan Diutusnya Aku Dan Hari Kiamat Jaraknya Itu Adalah Kahatain Seperti Dua Jari Ini Nabi Mendekatkan Menggandengkan Antara Jari Telunjuk Dengan Jari Tengah Sangat Pendek Lalu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari Ini Manusia Melihat Sepertinya Masih Jauh Tapi Allah Katakan Wa narahu Qariba Sementara Kami Allah Melihat Hari Kiamat Sudah 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 Dekat Kemudian Sifat Yang Lain Adalah Yaw Maya Ti Yaw Mun Ya Tiba Atau Faja Hari Kiamat Ini Datangnya Secara Tiba Tiba Secara Tiba Tiba Ini Artinya Tidak Diketahui Manusia Sudang Berbuat Apa Mereka Tidak Tahu Kalau Akan Datang Hari Kiamat Tapi Semua Melalui Proses Artinya Melewati Masa Apa Tanda-tanda Kiamat Semuanya Sudah Sudah Terjadi Sampai Akhirnya Muncul Dajjal Muncul Dajjal Setelah itu Muncul Siapa Imam Mahdi Dan Siapa Isa Imam Mahdi Atau Isa Datang Di Subuh Hari Pada Waktu Imam Mahdi Akan Menyimami Dan Melihat Isa Datang Maka Imam Mahdi Mempersilahkan Nabi Isa Untuk Menjadi Imam Tapi Nabi Isa Tidak Menjadi Imam Dan Mempersilahkan Kepada Imam Mahdi Yaitu Dari Umat Nabi Muhammad Untuk Menjadi Imam Bagi Nabi Isa Kemudian Setelah itu Terjadi Peperangan Yang bisa Membunuh Dajjal Siapa Hanya Nabi Isa A.S Maka Tadkala Umar Bukhattab Melihat ada Seorang Laki-laki Yang Mengatakan Dirinya Dajjal Dia bisa Berbuat Seher Yang Luar Biasa Sampai Dia Hampir Hampir Bisa Menebak Apa Yang Sedang Dirahasiakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hampir Hampir Dan Dia bisa Berbuat Seher Yang Luar Biasa Sampai Akhirnya Umar Bukhattab Mengatakan Ya Rasulullah Kalau 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 Dajjal Aku Akan Bunuh Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Umar Ibn Khattab Kalau Dia Dajjal Maka Bukan Kamu Yang Membunuh Dia Ini Dajjal Bukan Kamu Yang Membunuh Kamu Tak Akan Sanggup Tapi Kalau Dia Bukan Dajjal Maka Engkau Membunuh Manusia Biasa Ini Terjadi Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dajjal Dajjal Itu Nanti Dia Adalah Manusia Dari Bani Adam Keturunan Manusia Kemudian Secara Fisik Secara Fisik Dajjal Ini Pendek Dajjal Ini Gemuk Dajjal Ini Kakinya Letter O Sehingga Kalau Jalan Tidak Menunjukkan Bagusnya Dia Berjalan Kemudian Rambutnya Itu Gimbal Setelah Itu Jidatnya Nonong Matanya Satu Dikatakan A'war Kemudian Diatasnya Di jidat itu Ada tulisan Kaf Fa Ra Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini adalah Tanda-tanda Ketuhanan Allah Yang Bisa Membaca Hanya Orang Yang Beriman Walaupun Dia Buta Huruf Sementara Selain Orang Beriman Dia Tidak Bisa Membaca Tulisan Yang Ada Di Jidatnya Yang Tulisannya Kaf Ra Dalam Kondisi Fisik Seperti Ini Dia Mengaku Dirinya Tuhan Kita Setuju Kita Tidak Setuju Dan Dajjal Ini Kapan Muncul Dajjal Dajjal Ini Akan Muncul Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Orang Mengenal Nama Dajjal Kita Masih Mendengar Nama Dajjal Hari Ini Dan Masih Dibahas Dalam Khutbah Di Atas Mimbar Nama Dajjal Kita Masih Mendengar Bahkan Kita Ada Orang Yang Tidak Berbuat Baik Dajjal Ini Kita Masih Sering Maka 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 Dajjal 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 Sudah Keluar Kita Katakan Belum Kenapa Karena Masih Dikenal Nama Dajjal Dajjal Ini Akan Keluar Setelah Tidak Lagi Dikenal Nama Dajjal Dan Sebelum Dajjal Keluar Ini Tiga Tahun Alam Kejadian Pada Alam Sebelum Dajjal Muncul Ini Tiga Tahun Sebelum Dajjal Muncul Terjadi Pada Alam Ini Allah Katakan Kepada Langit Wahai Langit Jangan Kau Turunkan Hujan Yang Sepertiga Yang Biasa Turun Sempurna Sepertiga Jangan Turun Allah Katakan Kepada Bumi Wahai Bumi Jangan Kau Tumbuhkan Tumbuhan Yang Sepertiga Satu Tahun Pertama Tahun Yang Kedua Allah Katakan Jangan Kau Tumbuhkan Separuh Dari Tumbuh Tumbuhan Allah Mengatakan Kepada Langit Jangan Kau Turunkan Hujan Yang Setengah Dari Hujan Yang Biasa Keluar Tahun Yang Ketiga Allah Katakan Kepada Langit Wahai Langit Jangan Turun Hujan Kecuali Hanya Sepertiga Saja Dan Allah Katakan Kepada Bumi Jangan Ada Tumbuhan Kecuali Sepertiga Dan Tahun Yang Ketiga Allah Katakan Sama Sekali Kepada Langit Jangan Turun Hujan Kecuali Hanya Percikan Saja Dan Allah Katakan Kepada Bumi Jangan Ada Tumbuhan Yang Tumbuh Kecuali Hanya Sedikit Dalam Kondisi Seperti Ini Hewan Hewan Ternak Kurus Hewan Yang Biasa Diperah Susunya Tidak Mengeluarkan Air Susu Muncul Dajjal Berapa Lama Dajjal Muncul Kata Nabi 40 Hari 40 Hari Saja Tapi 40 Hari Ini Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Hari Pertama Sama Dengan Satu Tahun Sama Dengan Satu Tahun Enam Bulan Tidak Ada Matahari Enam Bulan Hanya Siang Saja Itu Dalam Waktu Satu Tahun Kemudian Hari Yang Keduanya Seperti Waktu Satu Bulan Hari Yang Ketiga Seperti Waktu Satu Pekan Tersisa 37 Hari Yang 37 Hari Ini Adalah Seperti Hari Hari Biasa Kita Kita Hitung Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Yang Satu Tahun Itu Bagaimana Kita Salat Apakah Cukup Sekali Salat Untuk Selamat Satu Tahun Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fagdurullahu Fagdurullahu Qadra Hitung Seperti Biasa Kita Solat Jam Solat Subuh Jam Sekian Hitung Zuhur Jam Sekian Asar Maghrib Isya' Terus Sedemikian Rupa Itu Masalah Solat Yang Ditanyakan Oleh Para Sahabat Dan Seberapa Cepat Dajjal Ini Dajjal Ini Bisa Menginjak Setiap Tanah Di Bumi Ini Hanya Dalam Waktu Empat Puluh Hari Seberapa Cepat Cepatnya Seperti Angin Yang Berhenggus Keras Cepatnya Dajjal Ini Berputar Untuk Keliling Seluruh Dunia Dan Semua Tempat Didatangi Kecuali Mekah Madinah Dua Kota Ini Yang Tidak Bisa Dilewati Karena Ada Malaikat Yang Menjaga Kemudian Dajjal Ini Diberikan Kenapa Kita Sampaikan Tentang Dajjal Dulu Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berpesan Mengajarkan Kepada Kita Ini Doa Setiap Akhir Salat Apa Doa Kita Setelah Sebelum Kita Salam Apa Yang Kita Baca Allahumma Ini A'udhu Bika Min Azabi Jahannam Almasih Almasih Kenapa Dikatakan Almasih Dan Isa Dikatakan Almasih Almasih Kepada Dajjal Adalah Yang Terhapus Satu Matanya Yang Hilang Satu Matanya Kemudian Dajjal Ini Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidaklah Semua Nabi Melainkan Mereka Semua Nabi Dan Rasul Mengingatkan Kepada Kaumnya Akan Fitna Almasih Dajjal Kata Nabi Hanya Aku Yang Menyebutkan Dajjal Ini A'war Yaitu Hanya Satu Mata Dan Allah Berikan Kelebihan Seher Kepada Dajjal Di Siang Hari Dajjal Ini Dia Mengatakan Panas Setelah Tiga Tahun Tidak Ada Hujan Ini Dajjal Keliling Datang Kepada Petani Dikumpulkan Seluruh Manusia Kemudian Dajjal Mengatakan Wahai Manusia Kalian Mau Mengangkat Aku Sebagai Tuhan Subhanallah Dengan Fisik Yang Seperti Itu Kalau Kalian Mau Aku Akan Turunkan Hujan Sekarang Maka Mereka Mengatakan Turunkan Hujan Dengan Izin Allah Dajjal Ini Hanya Mengatakan Kepada Langit Turun Hujan Turun Hujan Dan Semua Tumbuhan Tumuh Dalam Kondisi Begini Mereka Sudah Tidak Mengenal Lagi Agama Mereka Mengatakan Dajjal Adalah Tuhan Kami Sekarang Kita Bisa Mengelak Karena Kita Tidak Hidup Di Zaman Seperti Itu Mereka 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 Sudah Jauh Dari Dari Agama Dan Dalam Kekeringan Tiga Tiga Tahun Kita Sendiri Pada Waktu Covid Solat Kita Amburadul Kita Ada Covid Ini Kita Takut Solat Kita Berjarak Seakan-akan Kalau Nempel Penyakitnya Menular Dan Kita Akan Mati Iya Padahal Semuanya Sehat Alhamdulillah Yang meninggal Tanpa Covid pun Juga Juga Meninggal Di zaman Dajjal Ini Tidak Lagi Terkenal Tersebut Nama Nama Allah Ini Sudah Tidak Lagi Banyak Orang Dengar Maka Dajjal Datang Dalam Kondisi Begini Dengan Diberikan Oleh Allah Kelebihan Seher Itu Semuanya Seher Dan Hujan Turun Hujan Turun Dengan Izin Allah Kemudian Datang Lagi Ke Peternak Yang Hewan Hewannya Sudah Tidak Bisa Mengeluarkan Air Susu Dan Kurus Kurus Datang Dajjal Ini Kemudian Mengatakan Kepada Mereka Peternak Peternak Ini Dikumpulkan Seluruhnya Kemudian Mau Mengatakan Aku Sebagai Tuhan Kalau Kalian Mau Semua Hewan Kalian Ini Menjadi Gemuk Dan Bisa Mengeluarkan Kembali Air Susu Mereka Mengatakan Mau Dengan Izin Allah Hewan Hewan Tadi Menjadi Gemuk Dan Sapi Gambing Ontah Yang Tadinya Maaf Kantong Susunya Itu Kering Kempes Ini Menjadi Besar Dan Banyak Mengeluarkan Air Susu Kemudian Mereka Menyembah Dajjal Datang Lagi Kepada Seorang Pemuda Di Satu Kemah Datang Dajjal Mengatakan Wahai Anak Muda Kalau Aku Bangkitkan Kembali Di Hadapan Mu Ini Ayah Dan Ibumu Kau Mau Menyembah Aku Wah Luar Biasa Kata Pemuda Ini Kalau Engkau Bangkitkan Ayah Dan Ibuku Sekarang Aku Akan Menyembah Mu Dengan Seher Yang Allah Ajarka Yang Allah Berikan Kepada Dajjal Sebagai Fitnah Bagi Manusia Apa Yang Terjadi Dajjal Perintahkan Dua Syaitan Yang Satu Menjelma Sebagai Ayahnya Pemuda Ini Yang Satu Menjelma Sebagai Ibunya Yang Yang Menjelma Yang Mengatakan Wahai Puteraku Ini Adalah Tuhan Sembah Dia Syaitan Yang Menyerupa Ibunya Mengatakan Wahai Puteraku Dengan Bahasa Yang Lembut Bahasa Ibu Kepada Putranya Dia Adalah Tuhan Sembah Dia Menyembah Kepada Fitnah Yang Luar Biasa Dan Kemudian Setelah Itu Dajjal Mengumpulkan Seluruh Manusia Hanya Dalam Waktu Empat Puluh Hari Sudah Semua Tempat Sudah Dikuasai Dan Mereka Menyembah Dajjal Barulah Dajjal Mengumpulkan Seluruh Manusia Untuk Mengakui Dirinya Sebagai Tuhan Semua Mengakui Kecuali Satu Anak Muda Anak Muda Ini Mengatakan Kamu Ini Pembohong Kamu Pendusa Dan Kamu Dajjal Pertama Kali Terdengar Nama Dajjal Maka Dajjal Ini Marah Dia Mengatakan Lagi Kalau Kamu Mau Mengakui Aku Sebagai Tuhan Kamu Tidak Akan Aku Bunuh Kalau Kamu Tidak Mengakui Aku Akan Membunuh Muka Pemuda Ini Mengatakan Kamu Pendusta Kamu Dajjal Dan Kamu Bukan Tuhan Sampai Akhirnya Pemuda Ini Dibunuh Dibunuh Dipotong Potong Tubuhnya Menjadi Beberapa Potongan Dan Dilemparkan Kemana Mana Dengan Dengan Sihirnya Kembali Dengan Izin Allah Semua Tubuh Yang Berserahkan Tadi Kembali Menjadi Satu Tubuh Dan Hidup Kembali Pemuda Dibunuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Nanti Dan Allah berikan kepadanya Kemudian Dan Dan Mereka Kita kembali Yaitu Dan 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 Ya Dan 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 Karena Makan Mereka Bagaimana Yang buruk Dan 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 Tidak 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 aku cinta sama Allah dan Rasulnya pekalnya apa? pekalnya hari kiamat, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak ada persiapan lain-lain maka apa kata Nabi SAW innaka ma'aman ahbabta sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai maka Anas bin Malik mengatakan wa nahnu kathalika ya Rasulullah apakah kami juga ya Rasulullah kami cinta kepada Allah dan Rasulnya apakah kami juga dikumpulkan dengan orang yang kami cintai maka kata Nabi SAW na'am ya kata Anas bin Malik sungguh pada hari itu kami benar-benar bahagia dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang cinta kepada orang salih, Allah akan kumpulkan kita dengan orang salih maka siapa publik figur kita kita akan dikumpulkan dengannya gak usah dekat-dekat dengan film-film yang berita-berita yang tidak bermanfaat kemudian kita menganggap orang ini luar biasa padahal tidak ada apa-apa dihadapan Allah kita yang kita kenal kita cinta kepada kepada Abu Bakar kita cinta kepada kepada Umar kita cinta kepada Usman kita cinta kepada Ali bin Abi Talib walaupun kita tidak bisa seperti mereka tapi tujuannya apa kita cinta kepada mereka supaya kita juga dikumpulkan oleh Allah bersama mereka ibadah kita tidak ada artinya dibandingkan mereka maka mari kita cintai para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita yang kita cintai kemudian ma'asyurah muslim rahimahkumullah panjangnya hari kiamat takarannya itu adalah lima puluh ribu tahun satu hari panjangnya lima puluh ribu tahun katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma min sahib ذahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa iza kan yawmul qiyamah sufihat lehu sofaih min nar fa uhmiyat lehu finaari jahannam fayikwa biha jambuh وجabinuh wazahru kullama baradat u'idat lehu fiyyom kan miktaruhu خمسين alf sanah hatta yuqdo bainal ibad fayarosabiluhu fayarosabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah orang yang punya emas kemudian punya pera tadi sudah sedikit kita singgung di khutbah jumat la yuaddi minha haqqaha dia tidak menunaikan haknya tidak mengeluarkan zakatnya illa iza kan yawmul qiyamah kecuali nanti pada hari kiamat sufihat lehu sofaih min nar akan dipukulkan kewajahnya itu dari neraka fa uhmiya alaiha emas pera itu akan dipanaskan di neraka jahannam maka akan disetrikakan dengan emas dan pera yang sudah dipanaskan tadi satu adalah jidatnya kemudian pinggang kemudian punggung ini tempat-tempat yang sensitif kalau Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran kemudian Allah katakan ini yang sudah kalian simpan untuk diri kalian maka rasakanlah oleh kalian apa yang kalian simpan dari emas dan pera akan digunakan untuk menyetrikakan ke dahi kemudian ke pinggang dan punggung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama barodat maka tiap kali menjadi dingin u'idat lahu fi yaum akan diulangi lagi dipanaskan kembali pada satu hari yang mana hari ini lamanya 50 ribu tahun sampai dikerjakan terus begini berulang-ulang sampai Allah menghakimi diantara hamba-hambanya sampai pada akhirnya dia akan melihat jalannya ke surga atau ke neraka ini panjangnya panjangnya hari hari kiamat dan dengan panjangnya hari itu dan kesusahan pada hari itu hanya saja Allah memudahkan atas orang-orang mu'min seperti dia melewati waktu zuhur dan asar bagi orang orang mu'min seperti dia di hadis Abu Hurairah sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hari kiamat bagi orang mu'min itu seperti antara zuhur dan asar itu bagi orang orang mu'min sampai jam berapa ini sampai jam berapa 15 kalau saya tidak masalah yang mendengarkan yang berat kemudian ma'asyurah muslim rahimahkumullah ada lagi nanti yaum al-hasrah hari-hari penyesalan kemudian ma'asyurah muslim rahimahkumullah setiap orang pada hari kiamat nanti ada tempat-tempat kondisi-kondisi dimana mereka ini berhenti ada pemberhentian-pemberhentian yang pertama pemberhentiannya jadi pemberhentian yang pertama ada beberapa ada lima atau berapa pemberhentian yang pertama seseorang tidak ditanya tentang perbuatannya tapi dihadapkan ilau pekerjaanmu tanpa ada tanya-jawab tidak ada tanya-jawab ini amalanmu ini amalanmu sudah ini balasannya sudah sudah ditentukan dan tidak ada lagi tanya-jawab kenapa kamu berbuat ini kenapa kamu begitu tidak pada hari itu tidak ditanya tentang dosanya baik itu manusia ataupun jin kemudian yang kedua kondisinya adalah yus'aluna an'a'malihim mereka ditanya tentang amal perbuatan mereka tapi pertanyaannya ini bukan untuk tanya-jawab kenapa kamu begini supaya dijawab tidak pertanyaannya ini adalah untuk merendahkan pelaku perbuatan dosa untuk menghinakan pelaku perbuatan dosa dan berhentikan mereka di tempat pemberhentian mereka innahum mas'ulun sungguhnya mereka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak ada jawaban tidak dibutuhkan jawaban kemudian ada tempat lagi pemberhentian pada hari kiamat yus'al al-khala'iq faya'tarifun wala yaktumun allaha syai'an min amalihim dan nanti setiap makhluk akan ditanya dan mereka akan mengaku semua perbuatan mengakui semua perbuatan dan tidak bisa menyembunyikan sedikitpun dari amal perbuatan mereka dihadapan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang terlewat dan mereka mengakui semua dosa yang mereka perbuat nanti kita akan sampai pada mahkamah Allah terhadap setiap manusia semua akan ditanya satu persatu dan orang mu'min yang Allah berikan Hisa bin Yasira itu adalah mereka disampaikan semua amal perbuatan buruk mereka lembaran amal mereka jumlahnya berapa 99 lembaran amal yang besarnya satu lembar itu adalah sejauh mata kita memandang dan semuanya adalah tulisan amal perbuatan manusia setiap orang Allah katakan tidaklah terucap dari seseorang melainkan ada rakib dan atid terus mencatat semua kebaikan keburukan mulai kita bangun tidur sampai kita tidur terus dicatat semua jumlahnya 99 lembar 99 halaman kita bayangkan ma'asyurah muslimin baru mau baru ngerasa ini dicatat mata ini melihat sesuatu yang tidak baik dicatat dalam satu hari ini antara amal soleh kita dengan maksiat kita mana lebih banyak maka kita muhasabah hasibu anfusakum qabla antuh hasabu hisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi semuanya akan tercatat semua dan di hari kiamat ketika Allah menegakkan mahkamah satu persatu ditanya waifulan hambaku pada hari ini di tempat ini jam ini sampai apapun menggunakan pakaian apa saja semuanya ada catatan kau melakukan dasa ini hamba mengakui iya ya roh kau fitnah orang iya ya roh kau menipu iya kau mendengarkan musik iya kau fitnah iya matamu melihat kepada yang tidak dihalalkan iya telingamu mendengar sesuatu yang dihalalkan diharamkan iya kamu ini iya 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 semuanya iya sementara amal solehnya kadang dipamerkan tidak tercatat hilang bahalanya di sisi Allah karena apa dipamerkan oh saya soleh di masjid saya tidak pernah ketinggalan disampaikan supaya apa supaya orang melihat oh ini ahli ibadah dan seterusnya na'udzubillah ini ini semua lembaran amal semua amalan dibacakan dan tidak ada satu pun yang yang terlewati kemudian lagi ma'asyuruh muslimin tempat pemberhentian yang lain adalah yus'al al-kuffar orang-orang kafir ditanya fayakzibun tapi mereka masih bisa berbohong wa yungkirun annahum kanu kafirin dan mereka ingkar kalau mereka dulunya itu kafir tapi tapi tidak ada artinya kedosaan mereka ini dihadapan Allah yang mengetahui rahasia mereka yang mendengar bisikan mereka dan yang membuka semua yang tertutup dari dari mereka Allah mengetahui semuanya dan sampai ma'asyuruh muslimin kalau kita melihat orang-orang mujrimin itu orang-orang kafir itu ketika Allah bacakan lebaran amalnya mereka menyalahkan malaikat yang mencatat ini orang kafir Allah bacakan kau hari ini begini dia mengatakan tidak ya Allah malaikatmu salah nulis ini ini tidak mengakui ini disini yungkir al-kufar yagzibun yungkirun annahum kanu kafirin mereka tetap masih tidak mengakui kekafiran mereka masih nuntut ya Rabb bukankah engkau ini adil bukankah engkau ini ya Rabb tidak berbuat zalim kepada hambamu dengan mengatakan dan tidaklah Tuhan itu berbuat zalim kepada kepada hambanya maka Allah mengatakan aku tidak akan memzalimi seorang pun orang kafirin mengatakan ya Rabb kalau begitu tolonglah jangan kau datangkan saksi untukku malaikat ini tidak usah dijadikan saksi karena kita sujud pun tempat sujud kita ini menjadi saksi kalau kita sujud kita di majlis salim pakaian yang kita gunakan menjadi saksi semua yang ada di sekitar kita menjadi saksi muazzin sejauh suara ini didengar seluruh makhluk menjadi saksi kalau fulan muazzin dan muazzin ini nanti orang yang paling panjang lehernya di hadapan Allah dikenal ini muazzin tidak usah pamer nanti di akhirat dikenal ini muazzin ini muazzin sudah tahu dan seluruh makhluk menjadi saksi dan orang kafir ini mengatakan Ya Rabb jangan kau datangkan saksi jangan kau datangkan saksi kalau aku berbuat di tempat ini jangan sampai tempat ini menjadi saksi kata Allah ya kecuali aku kemudian malaikat yang mencatat dan dirimu sendiri yang menjadi saksi selesai tidak ada saksi dirimu sendiri yang menjadi saksi dan tidak ada saksi yang terberat melainkan diri kita sendiri Allah katakan pada hari dimana kami kunci mati mulut mereka ini yang suka bohong di kunci tidak bisa berbicara tangan mereka yang berbicara kepada kami dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan seluruh anggota tubuh menjadi saksi mulut ini di kunci hari ini begini telinga mengatakan iya ya roh aku mendengar mata mengatakan aku melihat kulit mendengar iya ya roh buluku duku semuanya berdiri jantung berdebar semua kemaksiatan itu adalah apa kemaksiatan dosa itu adalah apa saja yang bergejolak dalam hatimu dan kamu tidak mau orang lain tahu apa yang kamu berbuat ini namanya abad dosa maka orang berbuat dosa dengan handphonenya dia akan mengecilkan suaranya ketika dia bermaksia dan akan mojok tidak mau ketahuan orang tapi ketika dia ingin dikatakan orang baik dengarkan kajian dikeraskan suaranya ini ketika dia mendengarkan hal-hal melihat hal-hal yang tidak baik dari handphonenya suara akan dia pelankan dia akan menjauh dari manusia dan dia lupa kalau dia bermaksiat langsung berhadapan dengan dengan Allah dan ma'asyurah muslim rahimah kumullah setelah semua pengakuan anggota tubuh ini mengakui semua kesalahan orang kafir ini barulah mulut ini dibuka setelah diizinkan untuk berbicara pertama kali mulut ini mencacimaki seluruh anggota tubuh kenapa kamu bicara padahal di dunia ketika kamu terpojok mencuri tanganmu tanda tangan dan lain-lain aku lisan yang berbohong supaya kamu selamat kamu menipu aku yang berbohong kamu tanda tangan yang tidak benar aku berbohong kamu nyuap dengan uangmu aku berbohong tapi sekarang kenapa kamu bicara mestinya kamu tidak berbicara maka Allah sebutkan ketika lisan mengatakan lima syihid kenapa kau memberikan persaksian yang tidak yang mencelakakan aku apa kata seluruh anggota tubuh Allah yang membuat kami bicara dia lah Allah yang bisa membuat segala sesuatu berbicara setelah itu yang terakhir adalah tempat dimana kemudian yang pemberhentian yang terakhir ini adalah mereka ini buta tidak bisa mendapatkan berita maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa yawma yunadihim pada hari dimana Allah menyeru mereka fayaqul benda Allah bertanya mada ajabtumul mursalin dengan utusan yang aku kirim kepada kalian bagaimana kalian mengikuti mereka fa'amiyat alihimul amba'u yawma izin fahum la yatasa'alun dan tertutup berita atas mereka ini pada hari itu dan mereka tidak lagi saling tanya-tanya ini ma'asyurah muslim rahimahkumullah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan agar dengan pembahasan kitab ini menjadikan kita semakin hati-hati dalam kita menjalani hidup ini agar menjadikan kita ini lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita bahwasannya segala apa yang kita kerjakan akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah agar menjadikan kita sadar sebesar dan sekecil apapun apa yang kita kerjakan akan dicatat dan akan disebutkan dan akan ditunjukkan kepada kita di hari kiamat tidak ada satupun yang lepas tidak ada satupun yang lepas lewat dari catatan amal yang akan diserahkan oleh kepada Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan hisab sebagaimana yang Nabi ajarkan ketika beliau salat dan didengarkan oleh Aisyah radiyallahu anha pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma hasibni hisab and yasira kemudian Aisyah bertanya Ya Rasulullah baru ini aku mendengar doa itu apa yang dimaksud hisab and yasira hisab and yasira adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah berbuat maksiat berbuat dosa antara dia dengan Allah dan dalam hadis Nabi sebutkan kullu ummati mu'afa setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah illal mujahirin kecuali mereka yang melakukan dosa dengan dengan terang-terangan dia pamerkan dosa itu baik itu dia terang terangkan dengan maksiat dihadapan orang banyak perbuatan judi terang-terangan minum khomr mabuk terang-terangan atau apa saja atau terang-terangan yang lain dia bermaksiat di malam hari tidak ada yang tahu kemudian dia bongkar di pagi hari semalam saya berbuat ini maka pesan pesan bagi yang hijrah bagi yang sudah hijrah yang sudah meninggalkan masa lalu yang gelap jangan pernah lagi diceritakan dulu waktu saya masih begini dulu waktu saya masih begini hindari ucapan itu hindari ucapan itu karena taubat itu adalah menghapus semua dosa yang sudah maka jangan dibongkar lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa yang sudah kita mohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa tersebut dan bisa jadi Allah sudah mengampuni jangan dibuka jangan dipamerkan masa jahiliah saya masa saya begini masa saya begini sebelum saya kenal Islam saya masih lepas jangan pernah cerita khawatir ini termasuk mujahir yang berbuat dosa dengan terang-terangan dia pamerkan kepada orang masa lalu yang buruk maka ini adalah nasihat bagi diri saya dan bagi para hadirin agar kita tidak berbangga-bangga dengan masa lalu buruk setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad jahiliah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati